Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Melindungi diri tuh nggak hanya soal senjata ya guys, tapi juga perlu alat pendukung untuk berbagai kegiatan. Dan semua yang aku sebutin barusan bisa kalian lihat hanya di video ini lho. Jadi tanpa membuang-buang waktu, inilah beberapa alat bertahan diri terkeren yang bisa diandalkan di berbagai situasi. Nomor 8 Folding Bow Kalau mau senjata yang nggak ngeribetin, maka folding bow 1 ini cukup pas untuk dibawa-bawa guys. Selain bisa dilipat, alat ini memiliki daya tahan terbaik dibanding bustur kayu pada umumnya ya. Udah gitu, ukuran dari busturnya pun tetap dibuat sesuai standarnya kok. Makanya sekali nembak, bisa menghasilkan kecepatan hingga 230 km per jam. Dan bagi yang penasaran sama harganya, kalian bisa mendapatkan semua ini dengan membayar 3,1 juta rupiah. Nomor 7 Shade Frontier Knife Asik banget nggak sih guys, kalau semua peralatan yang dibutuhkan dapat kalian taruh di tempat terjangkau? Seperti halnya Shade Frontier Knife ini guys, mulai dari pisau sampai senter dan tali tambang pun ada di sana. Sehingga ketika terburu-buru, kalian udah siap dan nggak perlu bongkar-bongkar tas lagi ya. Nah, buat yang penasaran sama harga dari inovasi itu, maka kamu bisa mendapatkannya dengan 800 ribu rupiah. Nomor 6 Jackfish Pada dasarnya, segala sesuatu yang multifungsi adalah inovasi terbaik untuk melengkapi segala kebutuhan, termasuk inovasi bernama Jackfish ini. Aslinya, alat tersebut merupakan kombinasi dari cardholder dan juga peralatan-peralatan berguna dalam ukuran kecil. Nah, karena barangnya memakai bahan berkualitas, nantinya alat itu bisa bertahan hingga beratus-ratus kali pemakaian guys. Dan yang bikin tambah menarik, alat seharga 1,6 juta rupiah ini memiliki banyak bentuk untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan keinginan pemiliknya. Nomor 5 Pure Flame Mini Dimanapun kita berada, pasti membutuhkan makan ya guys. Makanya di hutan juga harus siap sedia kompor kecil seperti Pure Flame Mini kali ini. Dengan harga 2 juta rupiah per unitnya, kalian akan mendapat kompor segede buah apel yang tahan air juga lho. Senangkan penggunaannya bisa buat manasin air, hingga memasak makanan ataupun untuk panggang barbecue. Dan kalian cuma perlu ngumpulin ranting pohon supaya bisa memasak dengan sempurna lho. Nomor 4 Sun Jack Solar Panel Dalam situasi apapun, setidaknya kita harus ada cadangan baterai yang cukup ya guys. Sehingga, Sun Jack Solar Panel ini adalah alat pendukung paling pas untuk menyalurkan energi ke powerbank buat berjaga-jaga nanti. Di sini kalian hanya perlu menjemurnya selama 5 jaman untuk bisa mengisi baterai alat elektronik kita. Bahkan kalian pun bisa melakukannya sambil berjalan kok. Menarik banget gak sih alat yang dijual seharga 1,9 juta rupiah ini? Nomor 3 Survival X Kalau kapak normal cuma bisa membelah kayu, maka Survival X ini lebih hebat lagi karena bisa dipakai secara multifungsi ya. Jadi, waktu butuh pahlu bisa dipakai bagian belakangnya, ataupun ketika terjebak di mobil dan harus memotong seatbeltnya segera ya guys. Jadi, kalian tetap bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun, berkat fungsi-fungsi penting yang terdapat pada kapak keren ini. Barang-barang kecil emang susah dicari sih, tapi artinya orang-orang di sekitar juga gak bakal tahu kalau kita bawa barang seperti Mini Thumb Lighter ini. Dalam satu gantungan kunci, terdapat korek api kecil dan juga pisau lipat di harga 195 ribu rupiah lho. Terus, kalau nambah dikit hingga totalnya mencapai 250 ribu, kamu bakal mendapatkan peluit untuk memancing perhatian orang guys. Jadi, pas banget untuk dipakai menjaga diri ataupun bertahan hidup di dalam hutan ya. Kalian jangan sampai ya, utamain barang-barang camping aja, tapi lupa untuk bawa pengobatan yang penting. Nih, Vessel First Aid bisa menjadi pilihan utama karena berukuran minimalis dan juga tahan air guys. Jadi, lebih dari 45 obat bisa kalian simpan di dalam sini, termasuk perlengkapan lain seperti pemantik api ataupun senter. Dan semuanya itu bisa kita dapatkan dengan membayar sebesar 1,5 juta rupiah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax